Hai 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 Yusang Kombangwa Ong Bawang Cc Genki Desu kasham sang Oh genki desu sensei Salah bukan itu jawabannya Hai ogenki desu sensei Salah Genki desu Kalau untuk diri sendiri itu Tidak boleh menggunakan o Jadi kita nanya O genki desu ka? Jawabannya adalah Hai genki desu Tidak menggunakan o O itu hanya untuk orang lain Saya akan cek dulu absensi dulu Karena tinggal 1 menit lagi Dimulai dari absensi paling atas dulu Abel Marzuki sang Akira sang Hai sensei Hai Andri sang Dimaseng Kalau ada langsung bilang ya Karena sensei lagi saat ini ngelihat Absensi Selanjutnya Anin sang Mada Ari Mada Devinta Mada Dwi sang Mada Helmi Mada Fikri Mada Megi Nia sang Hai sensei Nofen Imaseng Elise Imaseng Salsa Imaseng Imaseng Syam Imas Triana sang Hai sensei Hai Hai sensei Wili Imaseng Sena Imaseng Zepa Imas Yanuar sang Yanuar sang Imas Ya Tadi mana Yanuar sang Yanuar sang Kau misi teku dasai Yanuar sang Kau misi teku dasai Boleh ditunjukkan dulu Untuk Yanuar sang Mukanya Kebetulan ini ada anggota baru lagi Yanuar sang Dari kelas lain Cuma dia ingin gabung Untuk sementara Bisa jadi disini Yanuar sang Genki Hai Oke Hai Yanuar sang Sekarang Yanuar sang Dimana Lagi di tempat kerja Lagi di tempat kerja Lagi di tempat kerja Naruhoto Ya oke 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 Ya Hai Boleh 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 Gapapa gapapa ya Lagi pada kerja Hai Nofen sang Nofen baru Ada Siapa lagi Yang belum di absen Oh Fikri Ya Saya sensei Dari Rizka Salsa 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 oke Hai Salsa Salsa Hai Mada Yang belum Ada lagi Sudah ya Oke Nanti kalau yang belum Selalu ingetin sesen Karena sesen mau di absen Oke Tadi ada Ini ada anggota baru juga Yanuar sang Semoga Yanuar sang Bisa nanti fokus dengan kita Di kesini Sensei buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Minah sang Tidak Sensei ikut semangat Getsuyobi 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 So disney Nanti kita juga akan belajar itu ya Nia sang Hai Nia sang Hai Nia sang Kenki Lihat Orang yang backgroundnya warna biru Dari desu ka Ano hito wa Ano hito wa dare desu ka Ano hito wa Ano hito wa Fikri sang desu Simasen Fikra sang desu ka Hai Fikri sang desu Fikra sang desu ka Oh Fikra Oh Fikra Iye Ano hito wa Fikra sang Jerman Sayang Ano hito wa Fikri sang desu Fikri sang desu Arigato gozaimasu Fikri sang Hah? Fikri sang namanya Hai Hai Fikri sang Liatin baju yang pake Baju warna kuning Ano katawa Donata desu ka Ano katawa Elisang desu Hai Elisang desu Hai Arigato gozaimasu Elisang Hai Elisang wa nansai desu ka Atashi wa Juga Juga saizu Juga saizu Hai Juga saizu Hai Arigato gozaimasu Noven sang genki desu ka Hai O genki desu Kou genki desu Salah Salah Bukan pake O genki Inget Kalau untuk sendiri Ingat Kalau untuk sendiri Tidak boleh menggunakan O Ya Genki desu ka Genki desu Hai genki desu Seperti itu ya Hai Noven sang Elisang wa jugo saizu ka Jujuan say gets uh Elisang wa jugo saizu ka Ah Juga saizu ni Arigato gozaimasu Salsal san Hai Salsal san wa daigakseis Desu ka Hai watashi wa daigakseis sedes hai arigatouzaimasu akhira-sang hai akhira-sang kameranya masih rusak ah iya sensei oke ya jadi saya gini untuk yang lain juga yang sesuai berharapnya ya jadi kameranya itu adalah ditunjukin kenapa saya minta kalian kameranya ditunjukin jadi saya akan tahu kalian bisa atau tidaknya karena saya silahnya dari sini sensei baca bibir kalian ya karena kalau misalnya kalian mengucapin oh berarti orang ini bisa kalau misalnya nggak ngucapin sensei ragu karena sensei kan sensei juga butuh validasi dari sensei nah ini si A bisa atau tidak ya tujuan sensei sebenarnya seperti itu ya kenapa berharapnya kameranya dinyalain ya cuma kalau misalnya lagi sakit ataupun sensei saya malu kan ada yang seperti itu ya boleh nggak apa-apa tapi sebisa mungkin tunjukkan ya hai kita lanjutkan lagi akhira-san akhira-san wa hatachi desu ka iye watashi wa jura kusai desu jura kusai desu sumimasen akhira-san hatachi wa nandesuka eehh hatachi wa indonesia gode nandesuka 20 ya ah hai arigatou gozaimasu hai bagus ya siam-san o genki desu ka hai genki desu ka hai genki desu ya pake nyege ya sekarang nggak pake o ya good siam-san sumimasen ano dui-san wa nansai desu ka an parallelsi nijui ni jいる insight desuonsen kalInni diuiki ceasédes qgai Masya jika himas kalau angka satunya itu berubah jadi apa Insai midjuest看 desu so desu me mo ikai Syamsang tidak mendengarkan Syamsang tidak mendengarkan Syamsang mengiakan apa yang dipikiran Oke, dengarkan Syamsang tidak mendengarkan Iya, Syamsang tidak mendengarkan Syamsang tidak mendengarkan Syamsang tidak mendengarkan Terima kasih, Syamsang Kita hanya review-review Biar nanti kalian ingat ya Terima kasih, Syamsang Hai, Sensei Apa ini dan ini? Apa ini? Ini adalah sumahong Ini adalah sumahong Ini adalah sumahong Semahong Ini adalah apa ini? Itu adalah sumahong dan semahong 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 Belum ya? Sudah sih, Syamsang Sudah Tadi apa nanya yang pas Seperti Krisang? Yang apa namanya? Oh, Elisang Elisang Willisang Ini Willisang beda lagi Kameranya atau apa nih? Tumben Terang banget sekarang ya, Willisang Eh? Eh? Genki desu ka? Eh? Genki desu Willisang wa Sanju is sai desu ka? Ie, watashi wa Jusang sai desu Ah, Jusang sai desu Ah, Jusang sai desu Willisang wa Isshya desu ka? Ie, watashi wa Gakse desu Ah, Gakse desu Arigatou gozaimasu, Willisang Anin-san, genki desu ka? Anin-san Hai, genki desu Hai, genki desu Ini agak sedikit delay ya Digambar sensei Anin-san Eee, sumimaseng Anin-san wa Hatachi desu ka? Anin-san Ie, watashi wa Nijuroku sai desu Ah, Nijuroku sai desu ne Hai, arigatou gozaimasu, sugoi Sugi wa Triana san Triana san Triana san Hai, sensei Hai, genki desu ka? Hai, genki desu Hai, genki desu Triana san Kore wa Shamsang no sumahong desu ka? Kore wa Shamsang no sumahong desu ka? Ah, chigai mas Ie, chigai mas Sore wa Sensei no Sensei no sumahong desu Arigatou gozaimasu, sugoi ya Marzuki san, genki desu ka? Marzuki san Oke, sepertinya Marzuki san lagi ada kendala Kita lanjut ke Helmi san Helmi san Helmi san Helmi san, genki desu ka? Hai, genki desu Helmi san wa Kaisa ing desu ka? Sensei desu ka? Ie, watashi wa Daigakse desu Ah, Helmi san wa daigakse desu ne Helmi san wa Universitas Indonesia no daigakse desu ka? Ie, watashi wa Universitas Jendrasudilman Daigakse desu No Daigakse desu Ya, Universitas Jendrasudilman No Gakse desu Hai, terakhir kita lanjutkan ke Yanuar sang Yanuar sang Sudah belajar Terkait dengan yang tadi Sensei Tanyakan ke teman-teman yang lain? Eh, sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit ya Sedikit-sedikit, oke Saya akan tanya Yanuar sang wa Sensei desu ka? Ie, ciga emas Watashi wa Kerja tuh apa ya lupa? Saya adalah karyawan Hai, karyawan Kaisa 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 ing Oi, kaisa ing Mau ikut lagi Hai Hai Ie, ciga emas Watashi wa Kaisa desu Kaisaing Kaisaing desu Ya, inget ya Kaisaing Ya, kaisaing desu Ya, oke Semuanya sudah? Ada yang belum di sini? Sudah semua ya? Oke Nah, sudah semua Kalian dulu sebelumnya udah belajar ya Jadi, tadi Sensei hanya review saja Sekarang kita akan review sebelum lanjut ke Ini apa? Katakanak Hari ini Sensei akan selesaikan katakanak Jadi, kedepannya kita akan lebih fokus ke materi-materi nanti ke latihan-latihannya Ya, karena katakananya Sensei anggap sudah selesai Tapi sebelum ke katakanak Sensei akan review dulu ke kotoba yang telah kita pelajari Karena kita bab 3 Kita akan belajar ke kotoba terlebih dahulu Hai Kita akan cek dulu ya Oke, kita mulai dulu Diikutin Sensei dulu ya Ikutin Tidak perlu di on-kan kamera kalian ya Maksudnya suaranya ya Tapi tetep diikutin Ucapkan ya Hyaku Eng Hari ini Sensei minta yang jadi wakil Siapa nih? Yang belum, 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 belum Sensei minta boleh ke Triana Sang? Hai Hai Triana Sang Ikutin Sensei ya Jadi teman-teman juga ngikutin bareng Hyaku Eng Hyaku Eng Seng Eng Seng Eng Seng Eng Seng Eng Seng Eng Chika Den Sya Densya Moichidosek Den Sya Densya Densya Eng 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 Erebeeta Erebeeta Escareta Escareta Heya Heya Ichiman Ichiman Jidohanbaiki 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 Ki Jidohanbaiki Jidohanbaiki Jimusho Jimusho Kaidan Kaidan Kaiji shitsu Kaiji shitsu Kaija Koko Soko Asoko Kuni Kutsu Kutsu Kiyoshitsu 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 Nekutai Nekutai Robi Robi Ya Jidohanbaiki Shokudo 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 Toire 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 Uchi Uchi Uketsuke 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 Jangan Uketsuke Tapi Uketsuke Oh Uketsuke Nah seperti itu ya Sama aja dengan penyebutan ini Mungkin kita juga Sebenernya mungkin kalau dibilang Masalah besar enggak juga Tapi saya kasih tau yang benarnya Contohnya adalah Melek mobil Merek mau beli itu Mitsubishi Atau Mitsubishi Oh Mitsubishi Betul ya Jadi kalian sudah tau ya Jadi yang tepat adalah Mitsubishi Bukan Mitsu Bukan ya Yang tepat adalah Mitsubishi Ya meskipun kalau orang Istilahnya orang awam Pada nyebutnya Mitsubishi Itu pun enggak ada salah gitu Tapi karena kalian sudah Kalau Mitsubishi Kalau Mitsubishi Kalau Mitsubishi Tadi Mitsubishi Sama dia juga Mitsubishi Karena kalau jarang pakai yang Mit Pasti depannya nanti ada lagi Mito atau Mita Jadinya Ya paling ada option seperti itu Berarti Mitsubishi Ya Lanjut Uriba Uriba Tempat berjualan Uriba 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 Wine Wine Oke Sekarang saya akan minta Arigatoguzaimasu Untuk Triyana-sang Udah bantu Saya minta ke Nia-sang Nia-sang Nandesuka Tambahkan 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 Seribu Seng 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 Anin Anin-sang Liatin gambarnya Halo Hanin-sang Liat gambarnya Gambar apa sekarang Dia aku Chika 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 Kore Den Den Densya Ienwaru-sang Kore Nandesuka Yen 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 En En Elevata 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 Bebe Elevata Kore Yen En Elevata Helmi-sang Eskareta Kamar He 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 Eskareta He He Zeva Her He 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 R Elmi-sang Shoulder He Je 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 Lemb Sp ciud kai dang jimusha kai dang akira-sang hai eh kai jishitsu kaisa kaisa hai helmi-sang isa hai 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 kori aki anam aki koi koi kiositsu Nekutai Kiyosutsu Nekutai Nofen-san Nofen-san Robi Shokudo Shou Oh Shokudo Robi Shokudo Salsa Toire Uchi Toire Uchi Shamsan Okesuke Uriba Okesuke Okesuke Uriba Willy Wine Yakueng Wine Poin Marizuki 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 Shengeng Oh ada Shengeng Liatin tulisannya Shengeng atau Hiyakueng Hiyakueng Shengeng Hiyakueng Dari Fikri Ah Fikri Sang Sorry Fikri Sang Hi Fikri Sang Densa Hi Yengeng Rebeta Hi Masih ada? Yatenehito Ok Sudah semua ya Kalau sudah semua sekarang kita akan baca Hiragana dulu Sekarang Sensei akan cek Hiragana nya Mana tadi Hiragana Hai seperti biasa ya Sensei mulai dari yang bawahnya Sensei Shamsang Hai Sensei Hai Chuto Mata Kudasai Hai Hebi Yubiwa Karada Hmm Gijutsukan Hai Oke Salsa Onigai Shimasu Isya Kipu Anak Onaka Hai Yubiwa Kipu Kipu Fikri Sang Ashi O Obastang Hmm Mimi Hai Singkang Seng Hai Oke desu Good Suugiwa Willy Arap ke Liatin ke kanan atau ke kiri Tonjolannya Ke kanan Yang bagus-bagus adalah Cinta Berarti Cik Ini Liatin ada bulanya Oni Oni Sampai Cikatetsu Oni Sampai Willy Masih-masih Willy Kalau saya nyebutin nama lain Baru berhenti Uci I Jangan Hai Aiko Hai Imo to imo imoto hai terus Kani kami kami yang terakhir ini yang ngomong temennya Marziki sangka atau ada yang lain ini kayaknya tadi mikirnya Elisa Elisa ya oke berarti Elisa saya mute dulu bentar ya oke enggak papa ya Hai bagus Elisa udah bagus ya cuma biar nanti ada yang lain bisa nyoba ya kita coba noven -sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang ya kasa yu-mei Hai hasami Hai Yuki hai sugi Elisa Kabang Yaasai Megane Megane Kiyo Megane Sugiwa Nia-san Nia-san tadi udah ya heavy ya? Belum Nia-san 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 Hai bu Hai bu Hai toting tengah baca cek kagak bohong paha suzan datar datar Hai bodoh Hai nandeska bodoh Hai kore food-futo Hai kore Oh hokoku hai hokoku Zepa-san isu hai ring ringgo ringgo u-u-u-ta-una-una-una-una-una-a-nagi hai Reing-ren-ren-ren Raku Reng-ren Raku Hai aning-zang Terima kasih. 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 batu uh berat uh berat nah si batu ini dihilangin si batu ini dihilangin akhirnya hurufnya jadi segini sese kenapa batunya dibuangin karena yang bawah adalah wanita karena yang bawah adalah wanita tadi ada batu uh berat karena huruf U sekarang batunya dihilangin sese kenapa dihilangin karena yang bawah adalah wanita wa korewa wa wa wanita wa inget-inget ya tidak ada batunya di atasnya wa sugi untuk wa terakhirnya adalah wo nah perhatikan untuk wo di sini sebenarnya dalam bahasa Jepang di beberapa literatur yang saya baca akhir-akhir ini ya sudah lama juga sih wo itu sudah tidak ada sebenarnya wo itu sudah tidak ada sekarang penggunaan wo itu adalah menggunakan dari u dengan dengan o uwo jadinya u terus jadi tambahkan o itu wo bukan seperti ini lagi ya tapi tidak apa-apa sekedar info saja jadi kalian inget lihatin Fuji sensei kan kalau ini kan Fuji sensei kan tersenyum lihatin Fuji sensei tersenyum kenapa lihat SBY dan Sule nyanyi wow wow dulu tadi lagu ya yang wow Oh susu sis ya wow wow ya korewa wow ini adalah wu dan terakhir huruf terakhir kita hari ini adalah ang sensei ang ang itu gimana ada kendaraan dari bawah naik ada kendaraan dari bawah naik suara naiknya oke gimana tadi gimana korea nm em ang ang kedaraan naik tidak karena nanti akan ada lagi huruf yang sebelumnya kita dari atas ke bawah SOK ATUH Mirip-mirip hurufnya ya Jadi kalian harus ingat-ingat Ada kendaraan naik ke atas En-em-eng Oke Sensei akan cek Sensei akan sedahin untuk huruf ini Hai Untuk huruf katakan ini hampir sama Dengan huruf hiragana ya Aksetanan hamayarawan Sensei akan langsung combine seluruh hurufnya Dan dengan ini Secara official Untuk Aksetanan hamayarawan Sensei anggap sudah selesai Dan setelah ini Sensei akan langsung jelaskan turunannya Untuk turunan katakanah sendiri Yang kagak bohong Pahasusan datar Itu hampir sama dengan Rumusnya dengan hiragana Kalau hiragana kalian hafal Bentuk Aksetanan hamayarawan Atau gazada bapanya Kagak bohong Pahasusan datar Itu sama Sekarang kita akan cek Setelah itu sudah selesai Zeva Rural Ku Nu Hai Okey Akira-san Hai Aha Hai Anin Anin Muno Anin 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 Eo 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 Eho 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 Ok Salsa Salsa Onegaishimasu Somo Eso Sose Sose Hai Salsa Si Eho Hai Nofen Suto Hai Yute Hai Ely Lui Lui Terima kasih. Lui-san. Same. Na. Na. Nani-nani. Terima kasih. Fikri-san. Kou. Sama. Sama. Ika. Terima kasih. Thank you. Nia-san. Eto. Eto. Hmm? Eto. Siga Ibas Vampir duduk Setan duduk Hai Hai He He Hehi Hai Niasang Terakhir Su Su Suke Hai Suke Shamsang Unegaishimasu Hoku ya Blink Blink Ras Blink Blink No Ras Ras Yang suka Pakai Aksesoris Blink Blink Ras Negruit Ne Oh Ne Hai Kurewa Ne 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 Sama dengan Hiragana Hiragana Tadi juga Ini huruf ini Bagian tubuh Kembar Oh Neki Neki Hai Neki Ya Neki Sam Terakhir Yang kanan Ra Tadi juga Huruf ini Udah Oh Mawa Hai Mawa Dwi Sang Saya Udah Sebelumnya Jadi Udah Itu Ri Tadi apa ya Rira 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 Arigato Gizemas Willy Kalau sudah Gak apa-apa ya Saya urutannya berubah-rubah Nih di layar Sense Willy Wok Wosok Mobil Naik Tanjakan O N Jadi Digabungin Wong Hai Wong Terakhir Waro Hai Waro Desu Tiriya Tiriya Nasaan Hai Nata Tiriya Nasaan Hai Ha Ha Hai Ha Hai Hai Tiriya Nasaan Noho Hai Marzuki San Se Yo Hai Good Marzuki San Oh Hai Sugi Helmi San Eh Eh Bukan Liatin Mirip dengan Hiragana Mirip dengan Hiragana Ya Ki Eh Huruf terakhir Huruf terakhir Mirip dengan Huruf terakhir Ya Hai Ya Yat Teh Hmm Yata Hai Nandesuka Yata Hai Sugi Meni Hai Meni Terakhir Meni Salsa Uka 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 Mohi Mohi Hai Arigatou Gozaimasu Nah Ini adalah huruf katakana Yang telah kalian pelajarin Ya Dengan sensei Jadi Kurang lebih Selama Sebelas pertemuan ini Hiragana Dan katakana Telah sensei Jelaskan Ke kalian semua Sekarang Kita akan Lanjutkan Ke huruf turunannya Sensei Huruf turunannya Seperti apa Kalian telah belajar Huruf turunan Dengan sensei Aksetanan Hamayarawan Ketika sudah selesai Akan lanjut ke Gazzada Bapak Masih Gazzada Bapak Nah Untuk Gazzada Bapak sendiri Untuk Gazzada Bapak sendiri Sebenarnya Itu Bentar Sensei Ini Dikeluarin dulu Ya Jadi Gazzada Bapak sendiri Untuk katakana Itu sama Itu sama Saja Kak Kak Kiku Keko Jadi Gagigu Gego Itu sama Ya Ingat Sama Kak Kiku Keko Kak Gagigu Gego Nah Itu sama Semuanya Sampai terakhir Ya Kagak Bohong Paha Suzan Datar Itu sama Nah Sensei akan Beritahu Perbedaannya Kalau sebelumnya Hiragana Perhatikan Hiragana Sensei akan Lihat contohnya Seperti ini Oke Lihatin Lihatin Kalian bisa lihat Contohnya disini Tulisannya adalah Okasang Okasang Panjang Tapi perbedaannya Lihatin O K A O K A Seperti ini Tapi dalam Katakan Itu berbeda Contoh yang telah kita pelajari Adalah Lobby Lobby itu Bahasa Jepangnya Adalah Robby 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 Panjang Ini terakhirnya Panjang Robby Nah Kalau penulisan Robby nya Berarti Pertama adalah Robby Robby Jadi kalau untuk katakana Itu tinggal ditambahin Strip panjang Saja Tinggal ditambahin Strip panjang Saja Ini artinya Panjang Robby Robby Contoh yang telah kita pelajari adalah E-re-b-e-ta Iya kan E-re-b-e-ta Itu juga kan pakai katakana Karena pakai katakana Penulisannya adalah E-re-b-e-ta 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 Ini adalah untuk Memanjangkan Ya Ingat Itu adalah untuk Memanjangkan Nah Selanjutnya adalah Untuk Diiniin Apa namanya Sokuong Sokuong itu Masih ingat yang ini Nih Kalian masih ingat gak ini Dibacanya apa Kerewanan desu ka Kekong shimasu Kekong shimasu Betul Kekong shimasu Kenapa kekong shimasu Ini saya lihatin Karena cuinya kecil Kalau besar Ketsukong shimasu Nah yang ini berlaku Untuk katakana juga sama Kalau katakana juga sama Bentuknya Pakainya adalah Tsuk kecil Ya Tulisannya adalah kecil Jadi ininya Contoh ya Saya pakai yang kata Kekong 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 Nah Lihatin Lihatin Tsunya itu Lebih kecil Tsunya lebih kecil Bener gak Kita cobain Ketsukong Lihatin Ini perbedaannya Kalau disini Dibacanya Kekong Lihatin Tsunya lebih kecil kan Kalau yang ini Tsunya besar Makanya kalau ini adalah Kekong Yang ini Ketsukong Sensei taunya gimana Lihatin kanan kirinya Proporsional atau tidak Kalau ini kan proporsional Kalau ini Tsunya lebih kecil Ya Jadi perbedaan ini adalah Untuk Tsuk kecil Bisa dimengerti Sensei Kalau untuk panjangnya Gyagyu Contohnya gimana Sama Dengan hiragana juga Misalnya Gyu Ini kan dibacanya Adalah gyu Kalau kata kanan Sensei Nah Lihatin Ini juga sama pengguna Ini gyu Gyunya panjang Tapi pakenya U Ini yu kecilnya Pakai yu kecil Yang ini Yu kecilnya Ya kecil juga Sama Ya Cuma yang bedanya Ini saja Ketika panjang itu Harus menggunakan strip Jadi Gyagyu Itu sama dengan Hiragana juga Kayak gini Lihatin Yu kecil Ini juga Yu kecil Oke Ada yang Ada yang mau ditanyakan Dari kata kanan Dan Cuma itu saja Untuk turunan kata kanan itu Tidak banyak Ya Nah meskipun tidak banyak Sensei berharap Kalian pelajari kata kanan Ya Karena yang paling banyak Memang Hiragana Untuk awal-awal ini ya Tapi bukan berarti Oh sensei Yang butuhkan kan Hiragana Tidak seperti itu Kata kanan pun Akan dibutuhkan Kalau kalian ngejarnya Misalnya JLPT Ya Seperti itu Oke Ada yang mau ditanyakan Dari ini Kalau sudah Sensei Hi Mau tanya tapi Soal kotoba yang tadi Yang gimana Bedanya Iya sama uci apa ya Iya sama uci Jadi kalau misalnya Uci itu Sebenarnya Uci itu bukan hanya Artinya umah Eh bukan umah lagi Bahasa Jawa Kalau On On Seperti ini Oh alah Ya Seperti on Seperti itu Ya Tapi on On sendiri bisa Kayak misalnya Watashi no uci Ketika kamu bilang Watashi no uci Yang pertama Bisa diartiin Rumah saya Bisa diartiin My own Contohnya Uci itu seperti ini Kalian sudah belajar Dengan sensei Selama 4 11 Pertemuan Ini Dengan fuji sensei Artinya Ketika sensei ketemu Dengan kelompok lain Sensei ketemu Dengan kelompok lain Nah Terus sensei bilang Eh Fuji sensei Itu tuh Di kelas Ada yang namanya Anin Akira Noven Zeva Nia Sham Willy Dan yang lain-lain Itu siapa Ah Anohito Tachiwa Watashi no uci Watashi no uci My own Jadi nyebut My own itu Kadang diartinya Bisa Kalangan sendiri Keluarga Sendiri Misalnya seperti itu Kalau yang uci Ya Tapi kalau Iye itu Dia bisa diartikinnya adalah Lebih ke yang rumah saja Gak bisa Watashi no Iye Terus yang disebutnya My own Gak bisa Ya Karena Watashi no uci juga Digunakan ketika bisa adek Eh Misalnya ada orang nih Ya kayak tadi Ya ini saja Dewi Sang Dewi Sang Saya nanya ke Sham Sham Itu Dewi Sang siapa sih Ah Watashi no uci Bilangnya cuma Seperti itu aja Jadi kita yang ngomong Watashi no uci Oh Dia tuh Milik saya My own Jadi miliknya Oh Bisa jadi saudaranya Bisa jadi Adeknya Seperti itu Hai Uci Semoga bisa lebih mengerti Yang lain Ada pertanyaan Oke Nah Sekini adalah Sekedar info lagi Nama-nama yang menggunakan V Ada gak disini namanya V Aya Oh iya Noven Bener ya Untuk nama Noven disini Dalam bahasa Jepang Huruf V Berubah menjadi huruf B Biasanya Bukan berarti tidak ada Berubah menjadi huruf B Jadi katakana disini Kalau ada nama-nama orang Itu terkadang tergantung Pendengaran orang Jepangnya Nah Maksudnya gimana sih Ini adalah salah satu hal Mungkin saya sudah pernah bilang ke kalian Orang Jepang itu Bahasa Inggrisnya jelek Kenapa? Karena mereka belajar bahasa Inggris itu Dari tulisan Bukan dari pendengaran Ya Jadi ketika nulis apa Ya lihat aja tulisannya Tapi ketika didengar tuh yang Gak tau Kayak gimana Nah Makanya ketika ada Misalnya kayak Noven Kayak gitu Kalau kita kan ngedengerin Noven Sehingga tuh Namanya Noven atau Noven No Kalau dipanggilnya Noven sih Aslinya dari versi Noven Sang sendiri apa? Noven Atau Noven 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 Nah jadi Jadi kalau misalnya Novennya bilang sendiri Noven Oh berarti pakainya V Berarti bisa menggunakan V Tapi ada orang-orang yang namanya disebutnya Namanya siapa? Veronica Veronica Bukan Veronica Veronica Oh V V Ketika menggunakan dia bilangnya V Artinya Dia berubah menjadi B Namanya itu adalah menjadi Veronica Seperti itu Jadi kalian di perjalanan mungkin kalian nemu yang Loh kok ini ada Veronica Ada Veronica Karena tergantung Ketika dia mendengarkan Kalau dia menyebutnya My name is Veronica Veronica Kan ada yang omongnya seperti itu Berarti pakainya B Ini B Oh sorry Ini bahasa ini ya Bahasa isyarat B itu seperti ini ya B B Tapi kalau misalnya Dia namanya siapa? Veronica Berarti menggunakan V Ya Dan Untuk nama-nama ini Contoh lagi Misalnya nih Z F F F F Huruf F Ada gak huruf F Tata kanan Tidak ada Tapi ketika kalian nulis Z F Hurufnya adalah seperti ini Terima kasih telah menonton! Lihatin tulisannya Kalian bisa lihat Z F Ini adalah Z Kalian sudah tahu A Kesetanan Hamaya Eh Kagak bohong Paha Susan F Lihatin F Jadi apa? Dari apa huruf apa ini? Dari Fuji Sensei kan Z F Tapi lihatin ada A-nya A-nya berubah jadi kecil Jadi kalau untuk Z F Itu huruf F Tidak ada Tapi menggunakan Dua huruf jadinya Z F Dibacanya gimana Sensei? Z F Ya Z F Jadi kalau Z F Sudah gak ada masalah ya Namanya Akira Kira-kira gampang gak namanya? Ya Akira tinggal Akira Anindita Anindita Oke Sekarang kalian tuliskan di handphone kalian Dan kirimkan ke grup Nama kalian Dengan menggunakan Katakana Ya Sensei akan cek Ya Hurufnya Yang pas Siapa? Ya Sensei Namanya yang gimana? Nama keseluruhan Atau nama panggilannya saja? Sensei sih berharapin nama panggilannya saja Soalnya kalau nama panjang Nanti panjang banget Dan ingat Perubahan kayak Apalagi Muhammad Ya Yang disini kayaknya Fikri juga pake Muhammad Muhammad itu banyak versinya Ada yang Muhamado Muhamado Bebas milihnya Fikri sang mau milih yang mana? Karena Kalau Fikri Ini gimana? Kalau Fikri Apa kira-kira? Fikri Nah Fikri sama Fikri Jadinya V nya gimana? Sensei V nya V nya adalah dari Fu Terus Tambahkan apa? I kecil Nah I kecil Fu I kecil Ya kalian bisa langsung cek Dengan menggunakan Whatsapp kalian Dan kirimkan Sensei Sensei Kalau Dwi gimana? Sensei Berarti Untuk Dwi Itu biasanya adalah Do Atau kecil Do Wi Lihatin Wi Itu adalah dari U dengan I Berarti Do Do U besar I kecil Silahkan ya Silahkan ya nanti kalian kirimkan Silahkan yang mau nanya Saya kan Dulu Dulu saya ngetik nama saya Pas No Fan Itu V nya juga pake Pake B Atau bahkan biasanya U yang dikasih Tenten Betul Terus ketika saya ketemu Orang Jepang Mereka Kenalan kan Kepada nama saya Siapa Terus saya bilang No Fan Nah mereka ngetiknya itu Mereka sendiri ngetiknya itu Langsung No Fan Tapi Fan nya itu pake Fu Nah Iya Makanya tadi Sensei bilang Kadang tergantung Ketika kalian berkenalan dengan orang Jepang Karena gini Yang kayak tadi mirip dengan yang Muhammad itu Kalian akan ngecek Muhammad itu Akan bermacam-macam Muhamado Muhamado Ada yang pakenya Mo Kayak mirip Bandung saja Bandung Menurut kalian Bandung itu penulisannya gimana? Bandung Atau apa? Bandun Bukan ya? Di buku-buku itu bukan Bandung Tapi Bandung Oh wow Ya Nanti kalian bisa lihat sendiri Ya Jadi memang ada beberapa kosa kata Kalau yang kata kana ya Kalau kata kana itu Kadang agak berbeda Ya Kadang agak berbeda Ya Seperti itu Jadi kalau No Fan Sang Misalnya No Fan Sang nya pengen yang Sensei saya pake yang huruf Fu Pake E Ya Fuji Terus pake E Itu juga boleh Sensei saya pake No Ben saja Boleh Karena kayak nama-nama V ini memang Ya Istilahnya Banyak interpretasinya Temen Sensei pun Evi Bukan pake Fu dengan I Tapi jadinya adalah Ebi Oke Ya Jadi untuk No Fan Bebas Ya Istilahnya nama-nama yang Istilahnya Nggak biasa ya Saya tidak bilangnya adalah Tidak biasa Karena No Fan itu kan jarang Seperti Kalau Fikri Sampai K-nya gimana K-nya dari Ku Oh Ku Jadi huruf yang mati itu pasti berubah menjadi U nantinya Kalau Fikri berarti ada sekecil atau nggak usah Bebas Mau sekecil boleh Lagi-lagi bebas ya Karena tadi Kalau kita yang namanya gimana Fikri Itu boleh Namanya siapa Fikri Itu juga bisa kan Bisa Seperti itu Ya Karena kalau yang nama Kadang Sensei pun ya tadi Beda-beda gitu Setiap orang Kadang ketika yang tadi Sensei saya mau orang Jepang Kesegini Cobanya nanti cek di orang Jepang yang lain Atau tunjukin Oh nama saya No Fan Gimana ya Pakai V kayak gitu Gimana ya Kalau bahasa Jepangnya Nanti bisa jadi berubah Sampai pas saya minta tolong Nama saya dijadiin kanji Dia malah nulisnya No U Ben Do Jadi saya bingung juga Nah justru itu kan Beda-beda Makanya Sensei saya bilang Untuk yang ini Yang penting ketika dibaca Sesuai dengan nama kalian Ya Seperti itu Hai Ini sudah ada Yang ngirim Oh sudah ada Sensei saya cek Elise Oke Untuk Elise-ang Itu sudah bagus Elise-ang Berarti pakai nama itu ya Nanti di bukunya Ditulis Erisu Oke Selanjutnya untuk Nia Untuk Nia disini adalah Sensei saya tanya dulu ke Nia-ang Nia ini dipanggilnya Nia Atau Nia Nia Nah oke Nia Untuk Nia sendiri Sensei menyarankan Pakainya adalah Ya Kenapa? Karena ketika dibaca Orang-orang memanggil itu adalah Bukan Nia Nia Bukan kan? Tapi Nia Jadi pakainya adalah Nia Nia Pakainya Ni dengan Ya Saya menyarankan itu Bukan berarti salah Tapi biasanya mereka adalah Mendengarkan Dengarnya apa sih? Seperti itu ya Nia sang Selanjutnya adalah salsa Salsa sudah bagus Sudah benar Selanjutnya Triana Triana juga bagus Toriana Ya Triana sudah Triana sang Sebelumnya pernah belajar bahasa Jepang? Dulu saya dipanggil bos saya Tori Ah Naruhodo Iya Jadi kalau ada kata-kata yang seperti ini Triana itu kan tri Biasanya berubah menjadi to Ya Toriana Ya Jadinya Tori Betul sekali ya Triana itu bagus sekali Ya Pakainya Toriana boleh Toriyana Itu juga boleh Sama mirip dengan Nia tadi Ya Untuk yang Triana Gak apa-apa Ya Anindita Anindita Nah untuk Anindita D-nya salah Anindita dari apa? Coba kira-kira D sama I kecil Eh D sama I kecil Betul sekali D dengan I kecil Ya Jadi Anindi Ya Itu nanti silahkan diperbaiki ya Pakainya D Ya Berarti nanti ngetiknya D dulu Nanti pakai V Ya Jadi kalian atur-atur saja ya Saya kadang Sensei Gimana caranya kalau I-nya itu kecil Kadang agak susah Nyarinya Jadi kalau ada pengen I kecil Ngetiknya Istilahnya Fikri Kalau V kan udah pasti I-nya kecil kan Nah nanti dihapus Ada yang dihapus Seperti itu Ya Anindita nanti tolong diperbaiki Dan kirimkan lagi Ya Nanti yang salah-salah tadi Dikirimkan lagi ya Selanjutnya adalah Helmi Helmi Tulisannya sudah salah ini ya Heami Helmi harusnya apa Helmi? Helmi Helmi Halo Oke Helmi Helmi ada Oh Helmi ada Helmi Bahasa Jepangnya apa Helmi? He Terus? Ada nggak huruf L? I-A mungkin Nggak ada Ru L itu berubah jadi Ru Hei Rumi Oke Ganti Kirimkan ke Sensei Hei Rumi Sensei panjang boleh nggak? Boleh Helmi Selanjutnya Akira Akira sudah bagus Bener Willy Sang Wiri Oke Willy sudah bener Willy Sang sudah bener Syam Syam Berarti ada nggak bahasa Jepangnya Syam Ada kan? Syam Ada ya? Jiten Syam Ada Syam Syam Jadi sudah ada Syam Nggak boleh pakenya Syam Nggak boleh Jadi pakenya Syam 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 Ya? Selanjutnya Noven Untuk Noven Oke boleh Setia One Boleh Bener ya Noven Sang Oke Marzuki Untuk Marzuki Ini Akah Hamada Marzuki Ya? Sebenernya Untuk Ahmad Itu adalah Kalau mematikan Dalam bahasa Jepang Itu biasanya Kalau nggak U Dengan menggunakan O Jadi kalau Ahmad Itu biasanya Adalah Biasanya ya Syam Saya nggak bilang Menyalakan ini juga Biasanya adalah A Mado A Mado Ada juga A H Ah 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 Ahmado Ahu Madu Berarti nggak pake K ya? E Balik lagi Karena kan Ahmad Saya kan pake H nih Syam Saya pake H Berarti ya sudah Berarti Akah Hamado Itu lebih tepat Oke Sensei Sensei Ya? Karena SGA Langsung nggak ada ya Sensei Ada kan Syam 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 Nih Syam Kalau Syam Itu kan kayak gini Nih Ini kan Syam Ini kan Hiragana Kalau kata kanannya Ya tinggal diganti aja Syam Nah itu tuh Dari Innoven Itu udah bener Ada itu Syam Silahkan Selanjutnya adalah Hai Kalau nama Bali saya Niwayan Belakangnya kan N Itu huruf mati Nah Itu jadi Kita kan udah tau Udah belajar tadi Huruf N itu apa Mobil Naik tanjakan N Berjadinya Na Atau Niwayan Nggak bisa Kalau N itu Sudah ada huruf batinya N itu sudah ada huruf matinya Oh Nah Betul sekali Oke Jadinya Niwayang Jadinya ya Seperti itu Untuk Dui Sensei Hai Kan bentuknya udah begitu Saya nama depannya Sensei Maksudnya Syam Iya kan Iya Jadi kalau Syam ini kan gini Kan tadi kan tulisan Syam kan Tulisannya adalah Sia Sensei akan tanya Namanya tuh Sia Atau Syam Syam kan Syam Kalau Syam itu adalah Yang ini Yang Sensei tuliskan ini Yang Noven Sang tulis ini Loh Kan sama Sensei Siam Yang di WA itu besar Bukan kecil Yang di WA itu berbeda Ya Ya Yang di WA itu Jatuhnya gitu ya Nah Makanya Sensei tadi kan Sia Syam Atau Syam Itu perbedaannya ya Selanjutnya Dui Untuk Dui Sang Dui Sang Udah bagus ini ya Udah bener Niya Oke Sudah bener Sensei Mau nanya Sensei Sia Udah bener Kalau 6 Matengah saya kan Reva Rianto Nah abis Ri Itu Riannya gimana Annetu Sensei nanya Ria Reva nya dulu Re Fu Wa Ri Yan To Bisa Pakai Ya Rian berarti ya Ya Ria Ya Seperti itu ya Tapi kan Sensei tulisannya Gak apa-apa Kalau untuk yang katakanah Itu Biasanya seperti itu Ya Makanya ketika kalian nanti ngisi sesuatu data-data menu di kedutaan besar Ataupun Kalau kalian misalnya ke Jepang Itu kalian akan diminta dua nama biasanya Berbeda dengan orang Jepang Ya mungkin kalian misalnya sudah pernah traveling ke Jepang Misalnya Ngisi-ngisi dokumen Itu kalian akan diminta dua Kalau orang asing itu Pertama adalah dengan menggunakan katakana Satu laginya adalah dengan menggunakan romaji Jadi kalian harus inget-inget Ya Itu kadang Tadi Bukannya apa-apa Misalnya kayak noven Mereka akan bingung ketika baca noven itu Ini noven apa? Karena tidak terbiasa Namanya di Jepang itu tidak terbiasa Kayak Syamsuar juga Syamsuar Bahardi Itu tidak akan terbiasa Makanya ketika kalian menuliskan katakana itu Akan mempermudah orang Jepang ketika mengecek nama kalian Seperti itu Ya Jadi kalian harus hafal untuk nama-nama ini Ya Jadi inget-inget terus ya Ditulis-tulis Saya akan cek Hai Mau nanya saya sih Hai Kalau misalkan kata Chi itu kan C-H-I Kalau diubah ke Chi Itu kalau dikatakannya gimana ya? Kalau Chi Chi sudah ada kan Chi Kalau Jadi tulisannya C-H-I gitu Gak bisa Chi Kalau pakai katakan Ya tetap Misalkan nama kita misalnya Cinta Dalam bahasa depannya pakainya C-H-I tetap Oh Misalnya namanya Cinta Berarti tetap pakainya adalah Chi Yang Cici itu Cici yang ada topinya Seperti itu ya Untuk Ahmad Aku Hamado Marzuki Oke betul Ya Meskipun untuknya Ahmad disini Karena pakai ini pakai Kho Ya pakai Kho Jadi Akahamado ya Selanjutnya adalah Shamu Suaru Oke bener ini Udah pak bener Sham Sang Karena I-Nya kecil Anindita Anindita Oke Anindita juga sudah bener ya Ini I-Nya mungkin I besar atau kecil ini Itu besar Kayaknya besar ini ya Anind Sang Coba dipakainya I-Nya pakai V Fikri dulu nanti Pertama tulis Anind dulu Setelah itu Fikri misalnya Ya Nanti I-Nya ada beberapa huruf yang dihilangin Nanti bisa kok Dwi Re Varianto Ya Bener Tapi to terakhirnya Oh iya sorry Sensei Ya Oke Ini adalah nama-nama kalian Ya Jadi kalian selalu diulang-ulang nama tersebut Ya Dicatut Ditulis-tulisnya Ingat Karena ketika nanti di Jepang Kalian ngisi-ngisi dokumen Bukan berarti Nggak akan dipakai Itu beberapa orang Jepang akan minta Ya Karena sensei pun ketika di Jepang Mereka akan mintanya adalah huruf yang Katakananya Ya Jadi sensei disana ya Nulisnya pakai yang huruf katakanan Bukan berarti yang Romaji Atau huruf kalian yang asli Yang A-N-I-N A-K-I-R-A Itu tidak dipakai Itu dipakai Tapi memang Penggunaannya adalah Karena mungkin lebih Mempermudah Administrasi Nanti Disananya Ya Oke Itu adalah nama-namanya A-N-I-N Nah A-N-I-N-D-A Sudah benar A-N-I-N-Sang Ya A-P-R-I-A-D A-P-R-I-A-D Ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Kita tinggal 8 menit lagi. Hai, situmongari maska. Dari sini ada. Jadi, Sensei hari ini telah menyelesaikan katakana ke... Rinya Mas Hiragana. Jadi, saya sudah menyelesaikan katakana dan hiragana ke kalian semua. Jadi, kedepannya kita mungkin akan sedikit fokusnya beda lagi. Pindah lagi. Sensei, kalau Rih, Rih bukannya sama, Sensei. Sebenarnya, Rih itu sama. Tapi, ketika nanti ditulis, itu Rih-nya akan berbeda. Coba aja nanti dicoba pakai Rih katakana. Itu akan berbeda, Rih-nya. Itu Rih-nya akan sedikit berbeda nanti. Ibaratnya kalau kamu pakai... Yang lain pakai Times New Roman, tiba-tiba ada huruf lain yang berbeda. Ibaratnya seperti itu. Hai, dan ini... Sudah. Sudah, oke. Ini adalah katakana yang telah kita pelajari. Dan, karena tinggal 8 menit lagi, Sensei akan infoin ini aja ke bab kita. Bab yang sebelumnya. Hai, kita akan cek dulu. Lihatin di sini, di layar kalian. Lihatin di layar kalian nomor 1. Ingat, Koko, Soko, dan Asoko digunakan untuk tempat. Di sini adalah kelas. Koko wa Kyoshitsu desu. Koko wa Kyoshitsu desu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2-nya. Lihatin ke nomor 2. Kemarin sampai nomor 2 atau nomor 1? Sampai 2 kok. Sampai 2 ya, sampai 2. Oke, nah untuk nomor 2-nya di sini adalah Kyoshitsu wa Koko desu. Jadi ketika ada yang nanya nih. Noven-san, Toire wa doko desu ka? Oh, Toire wa Koko desu. Hai, Toire wa Koko desu. Ya, ingat. Kalian di sini hanya masih belajar toilet di sini. Toilet di sana. Toilet di sebelah sana. Nanti ketika ada ini. Toilet itu ada di depan bla bla bla. Itu nanti ada bab-bab tertentu ya. Saat ini kita yang simple-simple dulu saja. Syam-san, Robi wa doko desu ka? Hai, Robi wa doko desu. Robi wa doko desu ka? Robi wa doko desu ka? Robi di mana? Lihat, polanya seperti ini. Robi wa asoko desu. Asoko desu, boleh. Nah, di sini kalian boleh dengan menggunakan tempat. Boleh menggunakan tempat. Contohnya, Dewi-san. Uke suke wa doko desu ka? Uke suke wa doko desu ka? Uke suke wa doko desu ka? Dijawab, sensei itu? Ya, dijawab. Kasih senanya, doko. Uke suke wa doko desu ka? Uke suke wa koko desu. Koko desu ya. Nah, nanti ini juga bisa. Yang kiositsu ini diganti dengan tempat. Ya, sensei akan tanya ke Nia-san. Nia-san, Bali wa doko desu ka? Bali wa doko desu ka? Bali itu ada di Indonesia. Berarti, Bali wa doko desu ka? Bali wa doko desu ka? Seperti itu ya. Noven-san, Samarinda wa doko desu ka? Samarinda wa Kalimantan desu. Arigatou gozaimasu. Fikri-san, Bandung wa doko desu ka? Bandung wa Jawa Barat desu. Boleh ya, seperti itu. Zeva-san, Bekashi wa doko desu ka? Bekashi wa Jawa Barat desu. Jawa Barat desu. Anin-san. Jokowi wa doko desu ka? Jokowi-san wa doko desu ka? Jokowi-san wa Jakarta desu. Ah, Jakarta desu. Nei, arigatou gozaimasu. Sugi, Akira-san. Hai. Siapa lagi? Monaswa doko desu ka? Monaswa, Jakarta desu. Ay, arigatou gozaimasu. Elisang. Oke, saya selanjut ke Triana-san. Elisang yang gak ada kayaknya. Triana-san. Hai. Hai. Triana-san, suimimaseng. Hai. Surabaya wa doko desu ka? Surabaya wa Jawa Timur desu. Ah, arigatou gozaimasu. Elisang. Hai. Hai. Eee... Agnes Monika wa doko desu ka? Hai. Agnes Monika. Monika. Eee... Apa artis yang sekarang? Suse. Suse. Eee, sensei. Tanak hafal artis, sensei. Oke. Eee... Eee... Chikara... Jakarta wa doko desu ka? Jakarta... Jakarta wa... Asoko. Jakarta wa... Asoko desu. Eh, pake... Asoko desu. Eh... Bebas, bebas. Yang penting ada tambahan ini. Nih. Liatin, liatin layarnya. Liatin layarnya. Liatin layarnya. Layar tuh. Eee... Fokus ya. Fokus ya. Di sini dulu ya. Terima kasih. Yang lainnya... Ditunggu dulu ya. Sebentar dulu. Bentar lagi. Willi sang. Willi. Hai. Willi sang. Zepa sang wa doko desu ka? Eh, koko. Zepa sang wa koko desu. Hmm, koko desu ya. Good. Seperti itu. Eee... Marzuki sang. Terima kasih. MM2100 wa doko desu ka? MM2100 wa... Shikarang desu. Hmm, shikarang desu. Yeah, arigatou gozaimasu. Hilmi sang. Helmi. Oh, Hilmi. Hilmi sang. Hai. Universitas Diponegoro wa doko desu ka? Eee... Universitas Diponegoro wa doko desu ka? Eee... Jawa Tengah desu. Jawa Tengah desu. Nah, ini adalah pola yang kalian pelajari di nomor dua. Nah, sebenarnya... Tadi kalian sudah mencoba di bab yang ketiga ini. Di contoh yang ketiga. Ya. Jadi kalian bisa mencoba di nomor tiga ini. Sebenarnya kalian sudah mencoba di sini. Fikri sang wa doko desu ka? Fikri sang ada di mana? Fikri sang wa. Shikarang desu. Jadi yang di sini-nya bisa diisi dengan nama tempat langsung. Jokowi sang wa doko desu ka? Jokowi sang wa. Shikarang desu. Jokowi sang wa. Jakarta desu. Jadi di sini bisa tempat, bisa nama orang juga bisa. Pakainya adalah doko. Ya, doko. Ya. Oke. Sekarang kalian kasih satu pertanyaan ke sensei. Selain itu kita akan selesaikan sesi kali ini. Ya. Sesi kali ini kita selesaikan. Boleh nanya orang. Boleh nanya tempat. Contohnya misalnya. Sensei, Jakarta di mana sih? Jakarta wa doko desu ka? Jakarta wa indonesia desu. Sensei. Jalan sudirman itu di mana sih? Jalan sudirman wa doko desu ka? Jalan sudirman wa indonesia desu. Bisa. Jalan sudirman wa jakarta desu. Itu juga boleh ya. Oke, sensei kasih waktu satu menit. Kalian bikin satu pertanyaan ke sensei. Nanti sensei akan jawab. Ya. Silahkan bikin satu pertanyaan. Pertanyaan seperti ini. Boleh nanya orang. Boleh nanya tempat. Sensei tempat. Saya mau. Hai, boleh? Kalau. Fikri sang wa sedang pergi gimana sih? Maksudnya gimana? Oh. Iya. Fikri sang wa sedang pergi. Fikri sang wa sedang pergi. Sebenarnya ada nanti. Tapi belum saatnya. Jadi kayak misalnya Fikri sang itu sedang pergi. Berarti Fikri sang wa misalnya. Jakarta e ite imas. Ada nanti polanya. Tapi saat ini belum. Belum nyampe situ dulu. Ya. Tapi ini hanya pola ini dulu. Ya. Tapi bagus pertanyaannya ya. Kita mulai dari yang paling atas. Di bawah sensei. Di bawah sensei itu adalah Elis. Elis. Hai, dozo. Banyuwangi wa doko desu ka? Banyuwangi wa jawa desu. Hai, oke desu. Hai, dari mato. Hai, naruhodo. Boleh. Bagus banget jawabannya naruhodo ya. Naruhodo itu artinya adalah wakarimashita. Tapi levelnya udah level expert itu biasanya naruhodo ya. Bukan wakarimashita lagi ya. Hai, Triana sang. Triana sang. Oke, kita lanjut ke Willy. Willy sang. Sensei. Hai. Jogja wa doko desu ka? Jogja wa. Jawa desu. Arigatou gozaimasu. Marizuki sang. Hai. Hai. Belum niapin ya. Oh, belum niapin. Oke. Sensei ha coba berarti zeva. Sensei. Sensei no kokiowa doko desu ka? Sensei no kokiowa indramayu desu. Naruhhodo. Naruhhodo ya. Anin sang. Oto, suaranya. Hai. Semarang wa doko desu ka, Sensei. Hai. Semarang wa. Jawa tengah desu. Ingat, Sensei hari ini, kali ini bukan menyebutkan bahasa Jepangnya dulu ya. Masih tetap yang Jawa tengah-Jawa tengah seperti itu ya. Nanti ada saatnya, kalau kalian sudah belajar, akan dikasih tahu. Hai. Jawa tengah desu. Sham-san. Istanburu wa doko desu ka? Istanburu wa Turku desu. Hai. Turku desu. Ya, Turki ya. Turku jadinya. Hai. Sugi. Nia-san. Sekarang wa doko desu ka? Sekarang wa. Wakari masing. Oke. Kalian ingat ya. Kalian ingat salah satu contoh saja. Sekarang wa. Wakari masing. Wakari masing artinya adalah tidak mengerti atau tidak tahu. Ya. Sekarang sebenarnya ada di Bekasi. Ya. Cuma contoh saja ya. Ulangi lagi nih ya, Sang. Sekarang wa doko desu ka? Sekarang wa. Wakari masing. Ya. Nanti seperti itu. Ketika kalian jawabannya tidak mengerti ya. Akira. Unengai shimasu. Hai. Semimasing sensei. Fuji sensei wa doko desu ka? Watashi wa Bekasi desu. Hai. Oke. Akira-san. Arigatoguza. Noven-san. Unengai shimasu. Sensei. Ima wa Jawa Barat desu ka? Hai. Jawa Barat desu. Hai. Oh langsung itu aja ya. Berarti kalau noven-san. Pakainya ini ya. Pakainya konfirmasi. Kalau noven-san. Oh. Ya. Memastikan saja ya. Tanya. Berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan. Oh. Berupa pertanyaan. Fujiyama wa doko desu ka? Fuji-san wa nih-hong desu. Ya. Untuk Fuji-san itu disebutnya adalah bukan Fujiyama. Bukan berarti salah. Bukan berarti salah. Tapi kebanyakan orang Jepang menyebutnya adalah Fujiyama. Oh iya. Hai. Jawa no Shima doko desu ka? Jawa no Shima ya. Ma Indonesia desu. Ya. Pulau Jawa ya. Oke. Betul. Fikri-san. Sensei. Hai. Tokyo wa doko desu ka? Tokyo wa. Nihon desu. Ya. Jepang. Arigato. Hai. Sugi. Elis Tuda. Triana-san sudah. Willy sudah. Helmi. Onegaishimasu. Sensei. Hai. Kyoto wa doko desu ka? Hai. Kyoto wa. Kanto desu. Kyoto wa. Kanto desu. Ada di wilayah Kanto. Ya. Hai. Arigato gozaimasu. Marizuki-san. Halo. Marizuki-san. Oke. Kalau Marizuki-san ya mungkin gak ada. Atau sinyalnya lagi susah ini ya. Hai. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Terkait untuk hari ini? Ya. Hari ini ya untuk materi gak begitu banyak ya. Misalnya lebih ngulang saja. Nanti besok mungkin kita materinya akan dikejar. Karena untuk yang hiragana katakana. Sensei sudah lunas ke kalian. Jadi kalian silahkan dipelajarin lagi sendiri. Nanti sensei kita akan pakai book ini. Pasti. Kita akan book ini. Liatin tulisan aja yang kalian lihat di sensei itu. Ya. Sudah menggunakan sedikit demi sedikit dengan menggunakan hiragana. Biar kalian terbiasa. Ya. Biar kalian terbiasa. Ya. Seperti ini. Ya. Minasang. Sitsumongarimasuka. Ada pertanyaan? Nah. Arimaseng. Ya. Sensei mau nanya. Di sini ada yang ikut JLPT gak nanti di bulan Juli? Belum ada? Belum. Belum ya? Belum. Iya. Nanti sensei sarankan di bulan Agustus atau Agustus September. Nanti kemungkinan besar akan ada ujian JLPT. Maksudnya ujiannya itu bukan ujian dulu. Pendaftarannya. Pendaftaran akan dilakukan bulan kurang lebih Agustus September. Nanti ujiannya adalah di bulan Desember Minggu Pertama Hari Minggu. Desember Minggu Pertama Hari Minggu. Pendaftarannya adalah di bulan Agustus September. Sensei harapkan mungkin masih jauh kalian. Jujur. Masih jauh kalau kalian untuk sampai bisa N5. Tapi sedihnya kalian tahu. Seperti apa ujian JLPT itu. Ujian JLPT adalah kurang lebih semacam tufelnya bahasa Jepang. Sensei gunanya buat apa? Bagi kalian yang pengen keluar negeri. Untuk apa namanya? Untuk sekolah. Untuk dapat beasiswa. Untuk dapat gaji besar. Itu adalah bisa salah satunya dengan menggunakan si JLPT ini. Karena mungkin sekarang lagi masih pandemik. Jadi memang ada beberapa. Untuk yang di Jakarta pun itu hanya beberapa orang saja. Murid sensei yang lain juga yang bisa daftar. Karena memang dibatesin. Karena biasanya itu kalau ujian itu nyampe ribuan orang yang daftar itu. Jadi mungkin sekarang pandemi. Jadi hanya dibatesin mungkin berapa ratus orang mungkin. Istilahnya per universitas. Nanti silahkan kalian itu pelajarin. Belajar di rumah juga. Bukan hanya dari sensei. Kalau dari sensei akan lama. Kalau murid sensei. Sensei berharapnya kalian belajar di rumah. Nanti ketika belajar dengan sensei itu hanya pengulangan saja. Atau kalian mau nanya. Kalian mau memastikan. Kalian mau ngecek. Karena kalau misalnya nunggu sensei itu agak lama. Kalau murid sensei. Kalau sensei akan ngecek keseluruhan kalian semua ya. Beda dengan kalau kalian. Kalian pengen cepat? Bisa. Seperti itu. Terus juga satu lagi ini. Sensei maksudnya meng-courage kalian gitu ya. Biar kalian lebih semangat lagi. Kalau kalian nih misalnya pengen bekerja di perusahaan Jepang. Terus dengan ya gaji yang besar. Kalau JLPT kaliannya itu besar. Eh JLPTnya istilahnya bagus. Terus kalian masuk ke perusahaan Jepang yang bonafit. Karena tetap aja ya. Ada juga perusahaan Jepang yang bonafit. Tapi bisa jadi apa namanya untuk penggajian dan lain-lainnya berbeda. Sensei dapat info lagi kemarin yang terbaru. Sensei nginfoin ke kalian ya. Karena sensei pun juga terpacu. Dia baru dapat N2. Itu pun nilainya pas-pasan. Dia masuk perusahaan Jepang. Dengan pengalaman kerja juga tidak banyak. Dan satu bulannya gajinya luar biasa gede sekali. Kalian tahu berapa? 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 5 bulan kita. 100 ribu. Iya. Saya mau saya bilang. Dia adalah N2. Dia baru kerja. Dulu banyak pengalaman. Dan dia baru masuk kurang lebih sekitar. Mungkin dia disini sekitar 15 atau 20 harian kerja di perusahaan tersebut. Kemarin sensei terakhir ya. Sekitar seminggu lalu ketemu dengan temen sensei ini. Dan sensei iseng nanya ya. Sensei iseng nanya. Karena dulu dia temen sensei juga waktu di Jepang. Terus dia balik disini. Dia kerja di perusahaan itu. Dan sensei iseng-iseng nanya gajinya berapa? Dia bilang gajinya adalah 17 juta. Menurut sensei ini menurut sensei. Menurut sensei itu gaji 17 juta itu gede banget. Kenapa bisa gede? Kalau misalnya kalian sudah banyak pengalaman. Mungkin tidak masalah gaji segitu. Tapi dia itu pengalamannya tidak begitu banyak. Dia lebih banyak kerja di jadi guru. Di SMA seperti itu. Jadi guru kursus seperti itu. Dia kerja di perusahaan Jepang. Di terakhir dia bilang 17. Dan bagi sensei itu gede banget. Karena menurut sensei gaji-gaji UMR kita kan kurang lebih sekitar 5-6 juta kan. Kurang lebih segitu. Jadi ketika ada gaji segitu itu gede banget. 4,5 sensei. 4,5. Jakarta 4,5. 4,4. Jakarta. Jakarta berkasih. Sini aja di Cikarang aja. Cikarang sama Karawang ya. Itu gede ya. Dan dia kebetulan di wilayah Karawang ya. Jadi silahkan perbaiki bahasa Jepangnya dipelajarin lagi. Siapa tau gitu. Kalau kalian yang menginginkan gaji yang besar seperti itu. Ada kesempatan. Karena ada orang lain yang pernah seperti itu. Gimana Fikri? Untuk sampai di situ. Ngabisin berapa tahun nih sensei? Sebenernya kalau untuk mahasiswa seperti itu. Tadi sensei menyarankan sebenernya. Kalau kalian ada waktu. Dan ada dana. Ada kesiapan. Sensei mengharapkan kalian itu. Kalau bisa sih adalah. Belajarnya itu adalah kelas intensif. Seseber harapnya intensif. Kalau intensif itu. Seseber ngajar intensif di Sakura. Itu hari Sabtu dan hari Minggu. Belajarnya dari jam 9. Sampai jam 4. Hari Sabtu, 9. Sampai jam 4. Hari Minggu, jam 9. Sampai jam 4. Satu bulannya itu kalau gak salah. Bayarnya sekitar 1.200.000. Satu bulannya. Jadi kalau dua bulan ke depan. 1.200.000 lagi. Nah, dalam buku segini. Dalam waktu 3 bulan selesai. Kalau kalian buku ini selesai. 3 bulan. Artinya N5 sudah bisa. N5. 3 bulan lagi. N4. 3 bulan lagi. N3. Jadi kurang lebih dalam waktu. Kurang lebih 1 tahun ya. Berharapnya ketika kalian belajar di Sakura. Dalam waktu 1 tahun. Dengan intensif. Saya bilang intensif. Itu kalian bisa N3. Kalau N5. Yang kita sekarang habisin berapa bulan ya. Nah, kalau untuk yang ini. Kalau yang ini. Yang ini. Ini adalah satu. Satu selesai ini. Satu tahun. Untuk satu buku ini. Satu tahun. Satu buku ini satu tahun. Jadi berbeda banget. Masih saya sarankan. Kalau kalian ada waktu. Dan juga. Dan juga dana. Karena tadi. Ada yang punya dananya. Waktunya tidak ada. Nah, itu. Karena seperti itu ya. Karena murid-murid sensei pun. Yang sekarang. Yang pada yang intensif itu. Ada juga yang dari. Ini. Dari perusahaan-perusahaan besar juga. Manager juga pada belajar di situ. Karena dia pengen tadi. Naik gaji. Naik. Mencapai level tertentu. Dia Sabtu minggu. Ya pengorbanan gitu. Sabtu minggu. Dia harus mengumpul dengan keluarga. Dia harus belajar dengan sensei. Dengan yang lain. Jam sembilan sampai jam empat. Susah. Susah banget. Nah, justru itu. Jadi misalnya. Sensei, saya masih belum bisa saat ini. Ya sudah. Tidak apa-apa. Pakai yang regular saja. Tapi belajar juga di sela-sela kalian kerja. Murid sensei itu yang terbaik. Karena. Ya tetap ya. Pasti ada plus minusnya. Plus minusnya kalian. Sensei, saya pengen cepat. Ternyata kalian ada kerjaan dan lain-lain. Tidak bisa. Sensei, saya ada dana. Tapi ternyata waktunya nggak bisa. Sensei, saya punya ada waktu. Kan ada tuh. Aduh, sensei danya tidak ada. Kan ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi, sensei berharap. Apapun pilihan kalian. Saat ini sensei saya regular saja dengan Fuji sensei di kelas ini. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Semoga kalian dengan sedikit lebih sedikit. Lebih mantep lagi. Karena biasanya sama. Kayak dengan buah. Kalau buah itu di karbit. Seperti apa? Cepat matangnya. Tapi tidak enak. Seperti itu. Jadi, kalau kalian lama prosesnya, itu akan rasanya lebih enak. Kenapa? Karena akan lebih masuk biasanya. Tapi kalau misalnya yang tadi, di awal-awal itu karena di karbit. Itu jadi dia tuh ya harus terpaksa gitu. Harus enak nggak enak. Ya menurut saya sih tidak enak. Seperti itu. Tapi memang progresnya lebih cepat. Lebih terasa. Seperti itu. Iya sensei. Buat kayak certificate kelulusan itu. Yang online sama yang offline itu dibedain nggak? Kalau menurut sensei kayaknya sama. Kayaknya sama saja mungkin. Kalau menurut sensei. Atau lebih pastinya kalian silahkan tanya ke admin sakuranya. Nanti seperti apa. Tapi kalau menurut sensei kurang lebih sama. Paling seperti itu saja ya dari sensei. Jadi ingat belajar di rumah juga sendiri. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke sensei. Kalau sensei nggak bisa, sensei akan jadi PR. Ya seperti itu ya. Semoga hari ini bermanfaat. Ya tadi sedikit informasi yang gaji tadi. Semoga kalian tambah semangat gitu ya. Yang masih sekolah, sensei saya mau kuliah. Ya kalau kuliah di Jepang itu enak sekali ya. Apalagi kalau kalian dibayarin sama pemerintah. Gratis tis nantinya. Ya kalian di Jepang tinggal belajar saja. Ya semua fasilitas itu gratis tis. Biasanya sebulan kalian bisa megang duit sekitar 10 jutaan. Untuk jajan saja. Jadi sisanya ya tinggal belajar doang gitu. Nggak perlu ribet. Yang bekerja lebih enak lagi nanti. Karena gajinya bisa lebih gede lagi nanti ya. Paling itu saja semoga bermanfaat. Minasang sebelum kita selesai. Kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Minasang kairu mai ni oi nori. Semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga.